Setelah beliau menyadari apa yang dilakukannya salah dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam karena telah membuat kegaduhan yang terjadi, maka kami juga memaafkan dan semoga ini menjadi hal baik untuk kita depan. Panji Gumilang menyatakan dirinya tidak akan mengembangkan ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sudah diakini umat Islam Indonesia. Hal itu disampaikan Panji Gumilang dalam surat yang dikirimnya kepada Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM MUI Ihsan Abdullah. Surat tersebut dikirim oleh tersangka penistaan agama tersebut pada 24 Agustus. Dalam surat tersebut, Panji Gumilang menyatakan tidak akan mengembangkan ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang suah diakini oleh umat Islam Indonesia. Ihsan mengatakan Panji melayangkan permohonan maaf kepada umat Islam atas kegaduhan yang diciptakannya. Hal itu diungkapkan Ihsan pada Kamis, 21 September 2023. Ihsan mengungkapkan, Panji juga bersedia jika pondok pesantren Al-Zaitun mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan MUI. Ia juga mengatakan, Panji Gumilang berniat melakukan silaturahmi kepada MUI dan menyampaikan langsung poin-poin tersebut ke masyarakat. Maka dari itu pihaknya berhadap penyidik dapat memberikan kesempatan agar Panji Gumilang menyampaikannya langsung di media conference Mabes Polri. Dirinya mengungkapkan MUI juga telah membalas surat permohonan Panji Gumilang melalui kabar eskrim Mabes Polri terkait hal itu pada tanggal 5 September 2023. Mengenai adanya pencabutan laporan polisi yang dilakukan oleh Saudara Ken Setiawan dan Saudara Muhammad Ihsan Tanjung, pihaknya juga menghargai sebagai upaya untuk memberikan jalan bagi Panji Gumilang untuk kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam yang dianjurkan dan dipegang teguh oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Kementerian Agama